Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadiri Bapak Ibu untuk pelatihan JSP dan Smart PLS di mana pengetahuan ini adalah termasuk pengetahuan yang baru untuk kita dan kita siap untuk mendistribusikannya kepada mahasiswa agar mahasiswa kita mendapatkan aplikasi-aplikasi yang terbaik dan terkini Baik untuk alat analisis yang pertama yang mana ini kita gadang-gadang untuk menggantikan SPSS di mana SPSS itu sudah mulai ketinggalan dan juga kita terbatas dengan license Nah oleh karena itu kita kenalkan JSP di mana JSP ini Bapak Ibu bisa memiliki secara langsung dengan mengunduhnya di website kemudian langsung siap pakai Program JSP ini juga dilengkapi dengan buku-buku serta materi-materi yang mutakhir dalam berbagai bahasa Ada pun program JSP ini dibuat oleh Jeffress sehingga JSP ini singkatannya adalah Jeffress Amazing Statistic Program di mana JSP ini juga disupport oleh Tilburg University, University of Amsterdam, kemudian Leven, kemudian Tilburg, dan Njenrud Perbedaan yang paling menyolok adalah fleksibilitas dan kemudahan untuk dipakai oleh mahasiswa sehingga mahasiswa diharapkan tidak tergantung dengan orang lain dalam analisis datanya Kita simak misalnya salah satu contoh So kemudian membuka file yang telah ada Nah di SPSS kalau kita menggunakan data deskriptif seperti ini kita harus membuat coding Sedangkan di dalam JSP itu kita langsung memasukkan padahal statusnya ini adalah huruf Tapi semua huruf-huruf di sini ini bisa dianalisis Misalnya untuk deskriptif kita tinggal memasukkan dan tidak usah disorot, langsung urut Nah ini semua data deskriptif sudah masuk dan hasilnya ada di kanan Kalau kita ingin memunculkan angkanya tinggal klik di sini Jadi sebelah kiri adalah perintah, sebelah kanan adalah hasil Nah analisis JSP ini banyak sekali fungsinya Di antaranya juga ada SAM Di antaranya juga ada reliability, ada uji analisis faktor dan analisis yang lain Nah perkembangan ke depan bahwa JSP ini Kedepan statistik Bayesian ini juga sudah diantisipasi oleh program JSP Semua mengandung statistik Bayesian, bukan hanya klasikal Nah fungsinya tidak hanya ini saja Tetapi Bapak Ibu bisa melihat di sini Ini ada banyak sekali fungsi-fungsi yang mana kalau kita klik Maka akan muncul di atas dan siap untuk digunakan Nah begitu Bapak Ibu Ada pun untuk Smart PLS versi Yang kita gunakan adalah versi 4 Di mana perbedaannya yang sangat menyolok adalah Pada saat kita menggambar itu ada kemudahan-kemudahan Yaitu tidak usah menamai variable Tapi dia akan langsung mengikut Dari atribut yang ada di dalam Pemberian nama variable ataupun nama indikator Pada saat dirancang pada awal pembuatan data Nah setelah digambar, gambarnya juga bisa berbeda Bisa hitam putih dan bisa berwarna Ini memungkinkan kalau dicetak dalam warna hitam Dia akan sangat jelas hasilnya Nah ada pun di dalam hasil Misalnya kalau kita ingin melihat Measurement model assessment Yaitu dengan PLS algorithm Hasilnya dapat kita atur Nah hasilnya dapat kita atur Kalau yang versi 3 itu di sini Hasilnya kita bisa atur dengan baik Misalkan construct yang biasanya isinya R2 R2 1 dan R2 2 Ini kita bisa tempatkan Av, nilai Av Ya sehingga Bapak Ibu bisa mudah di dalam membaca Bahwa analisis konvergen yang terdiri dari Av Dan terloading itu langsung muncul dalam satu gambar Kemudian juga adanya fasilitas untuk menggeser nilai Supaya tidak bertumpuk dengan angka-angka yang lain Nah seperti itu Nah kemudian kelebihan yang lain di dalam Analisis struktural model assessment Yang pertama kita bootstrapping dulu Ya kemudian bootstrapping yang default Untuk versi 3 itu 500 Sedangkan kalau di versi 4 Itu 5000 Nah kita bisa mengaturnya sampai 10.000 maksimal ya Tetapi itu berkaitan dengan kemampuan komputer kita Nah ini misalnya kita ubah menjadi 1000 Kemudian kita start calculation Nah kelebihan yang pertama adalah Kita bisa menentukan besaran-besaran dari Arah panah ini ya Jadi ini mau di Biasanya yang terbaik adalah Original sample atau path coefficient Atau coefficient aggressive dan nilai t Ya kemudian Biasanya outer loading itu muncul ya Misalnya di outer loading itu dimunculkan Misalnya seperti ini Ya nah disini kita bisa Atur untuk kita hilangkan ya supaya Lebih fokus kepada nilai t Dan nilai r2 Nah kemudian yang terbaru adalah Kita bisa mencetak lebih tipis Atau lebih tebal pada saat Arah variable tersebut signifikan atau tidak Misalnya seperti ini Jadi ini adalah yang paling signifikan Dan ini di bawahnya Dan yang lainnya di bawahnya lagi Nah seperti itu Kemudian Ada fasilitas yang di versi 3 itu Tidak bisa berjalan dengan baik Yaitu analisis IPMA Ya ini fungsinya adalah Bapak ibu nanti di dalam pembahasan skripsi Itu bisa memberikan kepada mahasiswa Bahwa angkat yang telah disusun Itu bisa dijadikan implikasi manajerial Mana yang penting untuk diperhatikan Mana yang harus dijaga Dan mana yang dicuekin saja Atau dibiarkan saja Nah caranya mudah sekali Tinggal klik calculate Lalu kemudian kita pilih IPMA Nah kita tentukan karena Yang menjadi Y disini adalah Processes Intention Kita rubah target construct menjadi Processes Intention Dan kemudian kita klik Start Calculation Nah kita lihat di kriteria Quality Ya disini Kita lihat yang di indikator Ya supaya kelihatan Nah ini adalah Gambaran dari Pertanyaan-pertanyaan Yang mana nanti kita bisa Membagi ke dalam 4 kuadran Kuadrannya semakin Kekanan itu semakin penting Dan semakin ke atas itu Kinerjanya semakin penting Nah itu yang bisa kita pelajari Semoga nanti dihadiri Peserta sangat terbatas Karena berkaitan dengan Lisen Assalamualaikum Terima kasih